Selamat datang kembali di channel Biografi, channel yang menjelaskan tentang tokoh-tokoh sejarah dunia. Kali ini saya akan bercerita mengenai sejarah Mesir kuno. Terima kasih telah menonton! Dalam tradisi Yunani, Sping memiliki kepala wanita, paha singa, dan sayap burung. Dia dimitoskan sebagai pengkhianat dan tanpa ampun, dan akan membunuh dan memakan mereka yang tidak bisa menjawab teka-tekinya. Berbeda dengan Sping Yunani, yang merupakan seorang wanita, Sping Mesir biasanya ditampilkan sebagai seorang pria. Selain itu, Sping Mesir dianggap baik hati tetapi memiliki kekuatan ganas yang mirip dengan versi Yunani yang jahat. Penggambaran Sping umumnya dikaitkan dengan struktur arsitektur seperti makam kerajaan atau kuil keagamaan. Sping terbesar dan paling terkenal adalah Sping Agung Giza, terletak di dataran tinggi Giza berdekatan dengan piramida Agung Giza di tepi barat sungai Nil dan mengadap ke timur. Sping terletak di tenggara piramida. Meskipun tanggal pembuatannya tidak diketahui secara pasti, konsensus umum di antara para ahli Mesir kuno adalah bahwa kepala Sping Agung memiliki kemiripan dengan Firhaun Havre, yang berasal antara tahun 2600 dan 2500 SM. Namun, sebagian kecil ahli geologi akhir abad ke-20 telah mengklaim bukti erosi air, di dalam dan sekitar kandang Sping yang akan membuktikan bahwa Sping mendahului Havre, sekitar 10.000 hingga 5.000 SM. Klaim yang kadang-kadang disebut sebagai erosi air Sping, hipotesis tetapi yang memiliki sedikit dukungan antara egiptologis dan bertentangan dengan bukti lain. Apa nama yang diberikan pembangun mereka untuk patung-patung ini tidak diketahui. Di situs Sping Agung, sebuah prasasti tahun 1400 SM pada prasasti milik Firhaun dinasti ke-18 Tutmos ke-4 mencantumkan nama dari tiga aspek dewa matahari setempat pada periode itu, Hepera, Re, Atum. Banyak Firhaun yang kepalanya diukir di atas patung penjaga makam mereka untuk menunjukkan hubungan dekat mereka dengan dewa matahari segnet yang kuat, seekor singa betina. Selain Sping Agung, Sping Mesir terkenal lainnya termasuk salah satunya yang berkepala Firhaun Hatshepsut dengan kemiripannya diukir di Granit. Yang sekarang berada di Metropolitan Museum of Art di New York dan Sping Pualam Memphis yang saat ini terletak di dalam museum terbuka di situs itu. Tema ini diperluas untuk membentuk jalan besar Sping penjaga yang melapisi pendekatan ke makam dan kuil serta berfungsi sebagai detail di atas tiang tangga ke kompleks yang sangat megah. 900 Sping dengan kepala domba jantan, Krios Vinces, diyakini mewakili Amon, dibangun di Tebes, tempat pemujaannya paling kuat. Di Karnak, setiap Krios Vinc digawangi oleh patung Firhaun berukuran penuh. Tugas Sping ini adalah menahan kekuatan jahat. Sping Agung telah menjadi lambang Mesir, sering muncul di perangko, koin, dan dokumen resminya. Terima kasih sudah mendengarkan video pendek ini, jangan lupa untuk subscribe dan like untuk mengembangkan channel Biografi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!